Oke, jadi tema kita pada pagi hari ini adalah tentang ciri dan perspektif dalam perangan dan tugas birokrasi. Kita akan membicarakan di dalam pertemuan ini tentang bagaimana sesungguhnya birokrasi itu walaupun merupakan satu organisasi yang sama dengan organisasi yang lain seperti hanya perusahaan maupun juga ormas, organisasi masal, organisasi sosial, dan seterusnya akan tetapi dalam dimensi tertentu birokrasi itu memiliki satu ciri-ciri core environment dan juga dimensi perspektif yang berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain yang merupakan satu ciri khas tersendiri dalam birokrasi tersebut dan oleh karenanya tentu saja bagi mereka yang menjalankan roda organisasi birokrasi perlu untuk mengetahui apa saja ciri dan perspektif dimensi tersebut bagi kita masyarakat umum barangkali juga perlu mengetahui mengapa di dalam hal-hal tertentu organisasi birokrasi itu tidak bisa berfungsi atau melakukan hal yang mungkin secara simpel bisa dilakukan oleh organisasi maupun juga pegawai aparat dari organisasi tersebut misalnya yang dengan gampang kita bisa melihat kalau kita berkunjung ke satu hotel di sana itu ada karyawan secara otomatis itu biasanya begitu karyawan hotel itu melihat adanya pengunjung yang datang ke hotel tersebut maka mau tidak mau mereka akan menyapa mengucapkan salam dan juga tersenyum atau seringkali kita sering mendengar istilah 3S yaitu sapa, salam, dan senyum jadi bagi pegawai atau juga institusi swasta itu sangat mudah mereka melakukan 3S tersebut manakala ada klien yang datang kepada mereka nah tetapi sebaliknya kalau kita berkunjung misalnya ke kantor kelurahan kantor kecamatan mungkin kantor dinas tertentu atau juga kantor kepolisian dan seterusnya itu sangat sulit untuk kita temui pegawai di sana itu ketika kita berkunjung mereka berdiri mengucapkan salam atau juga tersenyum kepada kita nah yang menjadi persoalan adalah mengapa kalau di institusi swasta itu pegawai dengan mudah melakukan 3S sedangkan kalau di institusi pemerintah itu sangat sulit untuk dilakukan nah dalam hal inilah kita akan berbicara mengapa hal itu terjadi ini yang menjadi persoalan di dalam ciri atau perspektif yang ada di dalam lingkup birokrasi ada critical problem yang pertama tentu saja sebenarnya birokrasi itu bukan merupakan gerombolan individu yang melakukan sesuatu tanpa arah dan tujuan jadi mestinya birokrasi itu sebagai institusi sebagai organisasi sama dengan organisasi yang lain dia hanya tidak boleh hanya sekedar ada tetapi harusnya mereka memiliki satu arah dan tujuan yang pasti dan kemudian kinerja berlaku tata kelola yang ada di dalamnya itu merefleksikan bagaimana mereka akan menuju pada arah dan tujuan yang diinginkan tersebut tentu saja arah dan tujuan yang dimaksud di dalam konteks birokrasi itu disesuaikan dengan tugas posisi kedudukan birokrasi yang sudah kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahan mereka ini adalah merupakan alat bagi rakyat untuk mencapai kesejahteraan sehingga tidak boleh yang namanya birokrasi itu beroperasi tanpa memperhatikan apa yang dikendaki oleh rakyat berperilaku secara senaknya sendiri dan seterusnya di dalam konteks ini yang namanya pejabat dan aparatur birokrasi itu adalah merupakan pekerja yang tentu saja ingin mencapai sesuatu yang harus kita definisikan adalah apa sesuatu tersebut saya kemudian menderifat kepada persoalan yang ketiga bagaimana mereka harus bekerja dan untuk tujuan apa mereka bekerja tersebut setiap hari datang jam 7, pulang jam 4 sore dan seterusnya itu untuk apa sebenarnya mereka apakah hanya sekedar untuk rutinitas administratif atau mereka mengejar sesuatu hal yang lebih substantif di dalam konteks tersebut memang harus kita rekognisi adanya perbedaan antara pegawai pemerintah, pegawai negeri atau aparat sipil negara atau aparat militer juga sama halnya dengan pegawai swasta ada beberapa hal yang membedakan di antara kedua institusi tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi cara bagaimana mereka bekerja termasuk juga kenapa tadi di pegawai swasta itu mereka mudah untuk tersenyum sedangkan kalau di pegawai pemerintah itu sangat sulit untuk tersenyum para pegawainya nah ini adalah diakibatkan karena adanya ciri-ciri yang berbeda tersebut menyebabkan perilaku dalam hal ini para pegawai di kedua sektor tersebut juga berbeda cara mereka mengandalkan konsumen dan seterusnya di dalam institusi swasta pegawai dan manajer itu bekerja dengan cara memproduksi barang dan jasa yang pada prinsipnya barang dan jasa tersebut harus bisa dijual kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara modal dan harga jual jadi dalam institusi swasta kan pada intinya mereka bisa memproduksi mesin pakaian, roti, atau hotel tadi jasa atau jasa perbankan jasa traveling, wisata, dan seterusnya yang kemudian barang atau jasa tersebut dijual kepada user, kepada konsumen agar bisa mereka mendapatkan keuntungan yaitu berupa antara selisih antara modal yang dikeluarkan dengan harga jual yang mereka dapatkan dari konsumen itu dari pembayaran yang diberikan oleh konsumen nah dengan demikian yang namanya pegawai swasta itu bekerja dengan misi utama untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perusahaan atau korporasi korporat mereka itu nah ini tentu nanti akan menjadi hal yang berbeda dengan di sektor pemerintah jadi motivasi utama atau misi utama dari para pegawai pejabat swasta itu adalah mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi perusahaan nah di dalam konteks ini maka perangkat untuk menilai seseorang berhasil atau tidak di dalam menjalankan tugas pada sektor atau perusahaan swasta itu sangat jelas yaitu adanya indikator rugi dan laba kalau perusahaan itu rugi kalau perusahaan itu rugi berarti para pegawai pejabat-pejabat yang ada di dalamnya mulai dari direktur utama atau bahkan dari komisaris sampai ke tukang sapu misalnya itu tidak memiliki kinerja yang baik dan sebaliknya kalau laba mereka semakin besar semakin tinggi maka bisa dipastikan kinerja dari komponen aparat pegawai pelaksana yang ada di perusahaan tersebut itu semakin baik mulai dari presiden komisaris atau komisaris utama sampai kepada tukang sapu itu bekerja dengan baik sehingga perusahaan tersebut menghasilkan keuntungan atau laba nah ini yang juga tidak ada di sektor pemerintah untuk menilai seorang kepala dinas itu berhasil atau tidak itu tidak ada kriteria rugi dan laba sehingga kita harus mencari satu indikator baru yang sesuai untuk menentukan seorang kepala dinas yang berhasil atau seorang kepala dinas yang gagal itu apa kriterianya seorang kepala sekolah negeri itu berhasil atau gagal dalam menjalankan tugas itu apa kriterianya tentu sangat berbeda dengan kriteria misalnya direktur dealer mobil yang kriterianya sangat jelas yaitu apakah dealer tersebut rugi atau laba nah dalam kaitan ini juga bila pegawai dan organisasi swasta tersebut mampu mendatangkan semakin banyak keuntungan ya tentu saja maka dia atau perusahaan tersebut akan dinilai berhasil dan sebaliknya kalau organisasi atau pegawai tersebut mendatangkan kerugian maka secara simpel mereka akan bisa dinilai gagal di dalam menjalankan tugas nah sehingga dalam organisasi swasta pola kerja seorang pegawai itu ditentukan oleh mekanisme pasar atau market mechanism dengan dua dimensi yaitu dimensi pembeli dan yang kedua adalah dimensi pemegang saham atau pemilik perusahaan atau secara simpel disebut sebagai the customer and the boss ya jadi seorang pegawai yang bekerja pada institusi swasta mereka pada satu sisi harus bisa memuaskan konsumen atau pembeli atau pengguna jasa ya supaya mereka semakin banyak semakin sering membeli jasa atau produk dan semakin banyak uang yang dipelanjakan pada satu sisi dan pada sisi yang lain mereka itu harus bisa memuaskan permintaan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham ya jadi yang menilai seorang pegawai atau manajer di perusahaan swasta itu dalam dua tingkat tadi dalam dua aras tadi kebawah adalah konsumen dan keatas adalah para pemilik atau pemegang saham atau ke kanan adalah konsumen dan ke kiri adalah pemegang saham ya sehingga di dalam analisis kinerja kita melakukan analisis kinerja di sektor swasta itu sangat gampang kalau kita bertanya kepada konsumen bahwa mereka puas terhadap pelayanan dari produsen dan mereka mau untuk kembali menggunakan jasa atau membeli barang yang dijual dan yang kedua pemilik perusahaan menyatakan puas terhadap bagaimana si karyawan itu bekerja untuk mendapatkan keuntungan maka kita dengan gampang mendapatkan raport hasil analisis kinerja itu dalam hidungan yang singkat untuk menurunkan mereka berhasil atau tidak nah tetapi nanti kalau dalam institusi birokrasi untuk menilai seorang kepala dinas berhasil atau tidak itu tidak sesederhana seperti di organisasi swasta nah seperti tadi saya katakan di dalam institusi birokrasi kriteria rugi laba itu tidak ada kriteria untuk menentukan kinerja birokrasi baik atau sukses atau tidaknya itu tidak ada tolok ukur berdasarkan rugi laba tadi nah akibatnya tolok ukur untuk menilai kesuksesan seorang pegawai atau pejabat dalam organisasi birokrasi itu juga tidak sejelas atau tidak sesimpel organisasi swasta kita akan sangat sulit untuk melihat siapa pejabat atau birokrat yang sukses dan siapa yang gagal karena ketidakadaan rugi laba ini tidak mendorong misalnya para birokrat itu mudah tersenyum atau ramah kepada pembeli dan seterusnya karena tidak didorong atau tidak memiliki insentif yang berupa rugi dan laba tersebut sehingga ketidakjelasan ini bisa mengakibatkan kekaburan dalam menentukan bagaimana dan produk apa yang harus dihasilkan oleh seorang birokrat untuk melaksanakan misi tugasnya kalau di sektor swasta dengan kriteria rugi laba tersebut misalnya mereka memproduksi barang atau jasa yang tidak disukai oleh konsumen maka otomatis konsumen tidak akan datang kembali tidak ada pemasukan kembali yang bisa menjadikan perusahaannya menjadi untung sehingga pegawai atau pejabat di insentif swasta itu berusaha untuk selalu mencari memperbarui produk jasa layanan yang diberikan pada konsumen setiap saat mereka berusaha untuk memperbaiki diri semaksimal mungkin agar konsumen mereka itu menjadi puas dan mau untuk spending more money to the company mereka menginginkan konsumen yang datang pada mereka senang untuk belanja atau menggunakan jasa semakin baik produk dan jasa yang diberikan semakin banyak orang tertarik semakin banyak orang mengeluarkan uang dan semakin banyak keuntungan akan dihasilkan oleh perusahaan tersebut nah hal yang ini tidak ada di dalam institusi birokrasi akibatnya kemudian birokrat tidak memiliki motivasi yang kuat untuk selalu menghasilkan atau memperbaiki produk layanan jasa yang mereka berikan kepada masyarakat mereka tidak punya insentif untuk bagaimana cara melayani lebih ramah bagaimana cara untuk menjadikan kantornya lebih nyaman bagi konsumen bagaimana supaya layanan tersebut bisa lebih cepat dan seterusnya karena tidak ada dorongan nunggi laba tersebut nah sehingga di dalam konteks ini menjadi pemikiran bagi para ahli birokrasi pemerintahan dan politik bagaimana cara membuat indikator kriteria kesuksesan dan kegagalan bagi kinerja pegawai pejabat birokrasi sehingga rakyat itu menjadi tidak dirugikan harus ada kriteria-kriteria pengganti yang menyebabkan mereka harus punya motivasi seperti hanya pegawai swasta selalu memperbaiki jasa dan layanan produk yang dijual agar rakyat itu juga bisa mendapatkan keuntungan yang optimal sama halnya dengan konsumen di dunia industri atau swasta yang harus kita sadari ada proses-proses yang berbeda di dalam hubungan produsen dengan konsumen di dunia birokrasi dan di dunia swasta atau private sector kalau kita bicara pola hubungan antara konsumen dengan produsen di sektor swasta itu sifatnya sangat direct sangat bersifat langsung yang menyebabkan produsen dalam hal ini secara gampang secara fleksibel itu menyesuaikan mengafirmasi misalnya atau memberikan reaksi yang positif bagi apa yang diinginkan oleh konsumen mereka jadi produsen dalam hal ini memproduksi barang atau jasa apakah itu produk elektronik baju, roti, dan seterusnya yang dibeli oleh konsumen konsumen memberikan kontraprestasi berupa uang kepada mereka semakin baik konsumen menerima produk jasa dari produsen semakin senang mereka kemudian memberi uang kepada produsen untuk memproduksi lagi dan itu menambah keuntungan bagi produsen dan sebaliknya semakin semakin banyak komplain ketidaksukaan, ketidakpuasan dari konsumen terhadap produsen menyebabkan jumlah uang yang akan diberikan kepada produsen menjadi berkurang jadi dengan demikian keuntungan produsen juga menjadi berkurang nah untuk itu maka kemudian produsen itu selalu berpikir apa yang disukai oleh konsumen dan bagaimana supaya konsumen selalu senang mengunjungi membeli produk mereka kembali ya produsen dalam hal ini bisa menggunakan uang yang sudah diterima dari pembelian konsumen untuk selalu memperbaiki jasa dan produk mereka semakin hari semakin baik nah dengan demikian hubungan antara produsen dengan konsumen disini bersifat resiprokel yang efektif ya kedua-duanya ini berinteraksi secara langsung sehingga produsen itu bisa responsif terhadap tuntutan-tuntutan konsumen konsumen maunya apa mereka sesuaikan misalnya kalau konsumen berkunjung ke satu toko tokonya di komplain kurang bersih ya produsen dengan cepat memperbaiki diri konsumen mengatakan barangnya kurang rapi ya maka produsen bisa menggunakan anggaran yang dimiliki keuntungan yang dimiliki itu secara cepat untuk membuat atau menyesuaikan keinginan dari konsumen tersebut dan seterusnya sehingga mereka kemudian berinteraksi secara sehat nah hal yang serupa ini tidak terjadi unfortunately di area lingkup birokrasi walaupun sebenarnya hubungan yang terjadi antara produsen dan konsumen itu berlangsung juga di sektor birokrasi ini misalnya produsen itu kata-kata bisa berubah jasa keamanan dibuat oleh kepolisian mereka memberikan perlindungan keamanan yang bisa dikategorikan sebagai jasa kepada rakyat atau konsumen tersebut tetapi yang menjadi masalah ketika rakyat itu komplain kepada produsen produsen ini tidak semudah di sektor swasta di dalam merespon konsumen tentu dan konsumen tersebut misalnya kalau rakyat itu datang ke kantor polisi atapnya bocor atau parkirnya kurang luas atau cat gedungnya burem tempat duduknya tidak enak diduduki misalnya produsen dalam hal ini kantor kepolisian tidak serta-merta mudah untuk mengiakkan memperbaiki kantor yang bocor atau tempat duduk yang kurang yaman dan seterusnya mengapa? karena mereka tidak bisa atau tidak menerima uang secara langsung dari rakyat yang bisa mereka kelola untuk memperbaiki layanan kalau di sektor swasta uang pembelian rakyat itu langsung mengalir kepada si produsen tapi dalam konteks kepolisian tadi uang dari konsumen dalam hal ini berupa pajak atau juga penerimaan lain non pajak itu masuknya bukan langsung kepada produsen itu tetapi kepada kementerian keuangan atau dispenda dinas pendapatan daerah kalau di daerah yang kemudian pemerintah dalam hal ini kabinet atau juga mungkin bupati atau gubernur itu baru akan membicarakan bagaimana cara menggunakan uang itu dalam satu draft APBN atau APBD yang diajukan kepada parlemen atau DPRD atau DPRD Lalu parlemen atau DPRD inilah yang menentukan berapa alokasi diberikan kepada pihak polisian pihak rumah sakit pendidikan atau sekolah atau universitas dan seterusnya sehingga bisa jadi apa yang diberikan oleh parlemen di dalam satu nota anggaran itu belum tentu mencerminkan betul-betul apa yang dikendaki oleh rakyat atau konsumen terhadap layanan yang diberikan kepada produsen itu rakyat inginnya supaya kepolisian itu memperbaiki atap yang bocor misalnya tapi bagi parlemen itu dianggap tidak penting bagi parlemen lebih baik memberikan seragam aparat maka ketika rakyat itu menginginkan ya perbaikan kepuasan terhadap pelayanan dari kepolisian itu tidak tersampaikan tidak terpenuhi nah sehingga di dalam konteks ini hubungan antara produsen dan konsumen itu lebih rumit dibandingkan dengan di sektor swasta nah ini untuk secara lebih simpel menggambarkan hubungan antara produsen dengan konsumen kalau di sektor swasta itu ada competition kompetisi antara provider that leads to better performance kompetisi kompetisi di sektor swasta itu menyebabkan adanya kemungkinan ya opportunity bagi konsumen itu mendapatkan pelayanan yang lebih baik atau menemukan kinerja yang lebih baik pada setiap perusahaan yang bersaing misalnya kalau kata-kata kita ingin membeli handphone kita pergi ke toko A ya lalu kita temukan akan tetapi di toko A itu harganya mahal ya produknya harganya mahal pelayannya judes tokonya amburadul banyak tikusnya lalu kemudian tidak ada garansi ya terhadap produk tersebut kalau rusak maka kalau toko A seperti itu konsumen tentu tidak ada yang puas atau sedikit yang puas terhadap pelayanan mereka sehingga kemudian konsumen membuka kemungkinan mereka akan pergi ke toko B yang mungkin level dari pelayanannya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan toko A kalau toko A tadi harganya mahal toko B mungkin harganya ya ya tokonya lebih bersih ya akan tetapi mungkin pelayannya tidak begitu menarik sudah tuang kerokok ya kalau ditanya konsumennya malah bentak-bentak maka konsumen yang akan membeli handphone tersebut mungkin akan mencari alternatif ke toko C yang bisa jadi toko C ini memberikan derajat layanan kualitas layanan yang lebih memuaskan dibandingkan dengan toko B disana mungkin layannya lebih mudah lebih cantik lebih ramah banyak tersenyum ya tapi mungkin harganya masih mahal oleh karena itu konsumen pergi ke toko D dimana toko D barangkali memiliki banyak kesempurnaan yang lebih baik dibandingkan dengan toko A, B, maupun C disana tokonya bersih ada AC nya konsumennya dikasih soft drink pelayannya cantik cantik ramah murah senyum dan seterusnya harganya ada diskon maka berbondong-bondong tentu dalam hal ini konsumen akan menyukai belanja di toko D nah situasi yang seperti ini akan menyebabkan toko lain toko A, B, atau C akan melihat melirik kenapa konsumen lari ke toko D sehingga mereka tentu memiliki motivasi untuk mempertinggi ya kualitas layanan yang diberikan dari semula yang mungkin sangat jelek menjadi lebih baik begitu pun toko yang lain akan melakukan hal yang sama nah sehingga di dalam sektor swasta itu terdapat kompetisi kompetisi antar provider yang menyebabkan atau mendorong dari hari ke hari konsumen itu mendapatkan layanan kualitas yang lebih sempurna nah kompetisi layanan seperti ini tidak ada di dalam organisasi birokrasi yang menyebabkan performance birokrasi itu sangat sulit untuk berubah menjadi lebih baik misalnya kalau anda pergi ke katakanlah kantor kelurahan anda dapati di kantor kelurahan tersebut petugasnya sudah tua merokok tidak ramah kepada konsumen kepada masyarakat yang mengurus dokumen kantornya jorok atapnya bocor dan seterusnya anda tidak mungkin bisa untuk pergi ke kelurahan lain untuk mengurus KTP misalnya atau aktor kelahiran ya mau tidak mau anda harus menerima kenyataan bahwa kantor kelurahan anda seperti itu nah hal ini disebabkan karena kantor kelurahan itu tidak merasa adanya saingan dari kantor kelurahan lain yang kemudian menyebabkan konsumen mau tidak mau harus mau menerima apa adanya pelayanan birokrasi yang seperti itu nah ini tentu saja berbeda dengan keadaan yang ada di sektor swasta seperti tadi saya sudah sampaikan nah sehingga adanya persoalan-persoalan seperti itu menyebabkan berbagai macam ahli mencoba mencari jalan keluar bagaimana caranya walaupun di sektor publik itu tidak ada insentif rugi dan laba dan juga kompetisi tetapi bagaimana caranya agar organisasi dan aparat birokrasi itu mau bekerja sebaik organisasi swasta nah sehingga di dalam konteks ini seorang ilmuwan bernama Mark Moore itu membuat konsep yang namanya public value untuk mengatasi kekaburan dalam persoalan tolong ukur kinerja birokrasi ya nah apabila value di dalam konteks swasta tadi secara garis besar itu sama dengan konsep menghasilkan laba yang menjadi motivasi pegawai untuk pekerja itu adalah laba maka kemudian value dalam sektor birokrasi pemerintah itu tidak secara mudah berkaitan atau bisa digambarkan seperti value di sektor swasta tersebut sehingga dimensi yang ada itu serba kompleks dan tidak ada satu jawaban yang sifatnya permanen nah akan tetapi menurut Moore value di dalam konteks birokrasi itu bisa ditentukan oleh gabungan diantara mandat berupa political marketplace yaitu suara parlemen dan suara stakeholders atau stakeholders interest jadi motivasi utama birokrasi itu harus diarahkan agar mereka pertama bisa memuaskan selera dari marketplace politik yang ada di kantor DPR atau DPRD artinya pemerintah itu harus mampu menyebabkan anggota DPR DPRD puas terhadap kinerja yang mereka bisa lakukan pada satu sisi pada satu sisi yang lain birokrasi itu juga dituntut agar bisa memuaskan bagi kepentingan stakeholders atau masyarakat umum sehingga di dalam konteks ini direction atau arah dari public value itu ada di dalam dua dimensi yang pertama adalah dimensi politik dan yang kedua adalah customer satisfaction memuaskan bagi marketplace politik di tembaga perwakilan dan pada sisi lain bisa menyerahkan atau memperlihatkan atau menghasilkan suatu kepuasan standar kepuasan masyarakat yang tinggi itu adalah dimensi yang dimensi yang ada di dalam konsep public value menurut Mark Moore tadi nah di dalam rangka untuk mencapai kepuasan dua dimensi itu Mark Moore itu mengkonsepsikan adanya paling tidak empat elemen yang pertama adalah policy outcomes and output yang kedua adalah efisiensi yang ketiga adalah quality of service atau kualitas layanan dan yang keempat adalah public trust ya empat dimensi ini yang bisa dipakai untuk mengukur nantinya bagaimana kinerja dari pemerintah atau birokrasi itu policy outcomes and output pada intinya adalah satu institusi birokrasi atau pegawai birokrasi itu harus bisa menjelaskan beberapa pertanyaan kunci ini harus secara jelas mereka menjelaskan apa jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kunci ini dan kemudian dicocokkan dengan bagaimana mereka bekerja yang pertama misalnya adalah what mission do you perform apa misi kinerja anda anda bekerja itu untuk tujuan apa sebenarnya yang kedua how do you contribute to society bagaimana institusi atau diri anda itu berkontribusi terhadap perbaikan-perbaikan masyarakat senilai atau setinggi apa di dalam perbaikan-perbaikan tersebut itu ya lalu yang ketiga adalah how noble is your contribution apakah anda mencanangkan atau memiliki kreativitas kreativitas baru ide-ide yang lebih cemerlang bagi kepastian pencapaian misi yang anda lakukan itu dan yang keempat adalah what do you do here dan apa yang anda kerjakan di dalam konteks tersebut ya nah birokrat bisa dinilai menggunakan empat jawaban kriteria output outcome dan output ini ya kalau mereka bisa menjelaskan secara clear nilai mereka menjadi semakin tinggi dan sebaliknya dimensi yang kedua adalah efisiensi ya ini bisa dinilai di dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci seperti misalnya yang pertama how efficient are you with the resources allocated bagaimana institusi dan anda itu efisien di dalam menggunakan anggaran atau resources lain dalam institusi anda pertanyaan yang kedua how do you measure efisiensi bagaimana anda melihat atau mengukur efisiensi anda sendiri itu ya apakah jawaban yang diberikan itu masuk akal atau cukup memuaskan atau tidak kemudian yang ketiga how do you prioritize apa yang anda prioritaskan dalam tugas ya dan yang keempat how do you know you are doing a good job bagaimana anda bisa memastikan bahwa diri anda itu melaksanakan pekerjaan dengan baik jawaban-jawaban terhadap demand pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan efisiensi ini nanti bisa untuk mengukur seberapa baik aparatur birokrasi dan organisasi birokrasi itu bekerja kemudian yang ketiga adalah quality of service dimensi dari kualitas layanan yang diberikan untuk menilainya kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan kunci ini yang pertama how do you define who your customer is bagaimana anda bisa mendefinisikan siapa konsumen anda siapa yang anda layani masyarakat dengan kebutuhan seperti apa yang anda ingin puaskan kebutuhannya tersebut kemudian yang kedua adalah how do you measure the customer experience bagaimana anda mengukur pengalaman dari konsumen ketika mendapatkan layanan dari anda dan yang ketiga how does your customer measure their experience yang sedang bagaimana konsumen anda sendiri menyatakan diri puas atau tidaknya terhadap layanan yang diberikan kepada mereka layanan anda yang diberikan kepada mereka nah tiga pertanyaan kunci ini bisa dipakai untuk melihat bagaimana angka dari kualitas suatu layanan dalam birokrasi dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah dimensi public trust yang bisa juga diukur menggunakan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut yang pertama what does the public really know about your mission yang pertama bagaimana sesungguhnya publik itu mengetahui apa yang menjadi misi tugas anda apakah mereka mengerti tentang signifikansi dari tugas anda dalam kehidupan mereka atau tidak kemudian yang kedua adalah what are the key pieces of information that tell you tell your story lalu kemudian informasi-informasi seperti apa yang bisa dipakai untuk menceritakan aksistensi kewenangan tugas dan kinerja anda kemudian yang ketiga adalah where does the public get their information kemudian dari mana publik itu bisa mendapatkan keterangan informasi tentang layanan anda ya prosedurnya tarifnya dan seterusnya dan yang empat how far you create public satisfaction dan bagaimana anda secara umum itu menciptakan kenyamanan atau kepuasan dari masyarakat terhadap layanan anda ya empat pertanyaan kunci ini bisa untuk mengukur kepercayaan publik terhadap birokrasi yang melayani masyarakat itu nah pada sisi yang lain ya eh kita secara umum juga bisa menggunakan alat analisis public value untuk mengukur kinerja birokrasi itu secara lebih teknis sebenarnya banyak alat bisa digunakan tetapi paling tidak lima alat ini sangat sudah sangat biasa dipakai ya untuk menentukan bagaimana kinerja birokrasi itu baik atau buruk ya yang pertama adalah policy analysis yang kedua adalah program evaluation yang ketiga adalah performance measurement yang keempat adalah cost effectiveness analysis kelima adalah cost benefit analysis kelima alat analisis kinerja ini bisa dipakai secara komprehensif artinya dipakai semua tapi bisa juga kalau misalnya ada keterbatasan anggaran waktu biaya resources dan seterusnya menilai kinerja birokrasi bisa menggunakan salah satu diantara kelima alat atau tools ini yang pertama adalah policy analysis yaitu untuk melihat kinerja birokrasi dari sisi kebijakan kebijakan dibuat dan dilaksanakan ya pada prinsipnya analisis ini ini memandang bahwa produk dan juga cara mencapai tujuan lembaga birokrasi itu harus memenuhi standar pembuatan kebijakan publik yang baik pembuatan kebijakan dan implementasinya tentu saja misalnya produk birokrasi yang baik itu harus memenuhi kriteria appropriate atau tepat efisien efektif transparan atau terbuka equitable atau adil supported by stakeholders didukung oleh stakeholders konsisten fleksibel di dalam mengatasi persoalan memiliki target atau targeted komprehensif tidak parsial sustainable memiliki clear measurement kalau ukur yang jelas dan komprehensible atau mudah difahami jadi bisa kita lihat satu kementerian atau satu dinas memiliki kinerja yang baik atau tidak itu bisa kita lihat bagaimana kebijakannya apakah kebijakan yang mereka lakukan itu dinilai tepat ya diukur misalnya 1 sampai 10 itu nilainya apakah di atas 8 kalau di atas 8 rakyat menilai oh kebijakan ini tepat ya maka itu menjadi satu poin yang baik apakah efisien kalau dinilai semua setuju di atas 8 berarti nilainya tinggi apakah efektif kebijakan-kebijakannya itu tidak membuat pusing ya tidak berliku-liku berbelit-belit dan seterusnya kalau nilainya di atas 8 ya berarti bisa mendapatkan kredit yang A kredit klasifikasi atau penilaian yang klasifikasinya A apakah kebijakannya transparan atau ditutup-tutupi atau hanya bisa diakses oleh sebagian orang tidak bisa diakses oleh masyarakat umum ya lagi-lagi ini bisa dinilai lagi apakah adil kebijakannya itu atau hanya menguntungkan kroninya apakah kebijakan tersebut didukung oleh stakeholders orang semuanya suka dan berkontribusi terlalu kebijakan itu atau tidak apakah konsisten dilakukan atau pula bali berubah gonta ganti dan seterusnya apakah kebijakan fleksibel dilaksanakan kalau ada masalah itu tidak kemudian kaku ya tidak menyelesaikan apakah justru sebaliknya fleksibel di dalam mengatasi masalah apakah memiliki target atau asal-asalan ya apakah komprehensif atau menyeluruh ya kebijakannya tidak parsial tidak berhubungan dengan dimensi yang lebih luas ya apakah berkelanjutan atau hanya untuk jangka pendek-jangka pendek ya semakin berkelanjutan semakin baik apakah clear measurement apakah ada tolok ukur yang jelas ya kapan harus bagaimana berapa dan seterusnya dan juga apakah komprehensibel bisa difahami secara utuh oleh masyarakat semakin tinggi nilai-nilai di dalam komponen tersebut maka semakin baik kinerja dari satu institusi atau pegawai di institusi birokrasi tersebut ya nah dengan demikian ini bisa menjadi patokan bagi satu institusi birokrasi ketika mereka itu akan menentukan kebijakan mereka harus mengukur dulu semua kriteria-kriteria yang ada ini agar mereka memiliki kinerja yang baik secara portofolio kelembagaan kemudian yang kedua tools berupa policy analysis sorry tools berupa policy analysis ini harus mempertimbangkan atau memiliki beberapa pilihan yang pertama adalah analytic 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 approach yang fokus on individual problems and their solutions atau yang kedua policy process approach melihat proses yang melibatkan stakeholders dari satu kebijakan ya kalau di sini ini fokus misalnya satu institusi itu punya kebijakan untuk untuk mengatasi masalah apa nah analisis itu di fokuskan untuk melihat bagaimana institusi itu untuk mengatasi masalah tersebut ya sedangkan yang kedua ini melihat secara umum proses yang dilakukan oleh satu institusi itu bersifat komprehensif atau tidak melibatkan dari stakeholdersnya atau tidak ya lalu kemudian ada partisipasi publik di dalam pembuatan dan pelaksanaannya atau tidak dan seterusnya kemudian analisis yang ketiga adalah metapolosi approach yaitu sistem dan konteks atau pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan di dalam sistem dan konteks dari satu kebijakan termasuk bagaimana kebijakan itu memiliki impact atau hasil yang lebih luas terhadap masyarakat misalnya kalau kita melihat ada kebijakan untuk mengatasi kemiskinan ya kalau dilihat dari analisi analis centric approach ya mungkin bisa jadi kebijakan itu sudah memenuhi kriteria-kriteria kebijakan publik yang baik dalam polosi proses approach mungkin sudah bisa dinilai baik mereka ada keterlibatan publik ada partisipasi masyarakat dan seterusnya tapi mungkin belum tentu bisa dinilai baik dalam konteks metapolosi approach yaitu misalnya apakah betul-betul kebijakan itu bisa mengatasi kemiskinan atau tidak jadi walaupun mungkin dari sisi legal formal kebijakan sudah dilaksanakan tetapi kalau tidak menghasilkan hasil yang konkret berupa kemiskinan yang berkurang maka kebijakan itu dalam konteks metapolosi analisis itu bisa dikatakan gagal alat yang kedua adalah program evaluation yaitu systematic method for collecting analyzing and using information to answer questions about projects policies and programs particularly about their effectiveness and efisiensi program evaluation pada prinsipnya adalah alat yang dipakai untuk melihat bagaimana suatu program itu didesign ya dan dilaksanakan serta melihat gap yang terjadi dari desain awal dengan pelaksanaan atau eksekusi dari program tersebut ya misalnya tadi program untuk mengatasi kemiskinan mengatasi kemacetan mengatasi polusi dan seterusnya kita bisa mengevaluasi program itu dengan melihat desain awal dari program yang sudah ditetapkan dengan hasil yang dibuat yang diperoleh kalau hasilnya sesuai atau melampaui dari apa yang direncanakan maka secara sederhana program itu berhasil dan sebaliknya kalau efeknya tidak seperti yang diinginkan atau tidak seperti yang direncanakan maka maka program itu bisa dikatakan gagal nah program evaluation ini juga bisa untuk melihat apa dampak yang ditumbulkan dari kegiatan satu kegiatan atau satu program dan menjadi masukan untuk menentukan program berikutnya dengan fokus untuk meningkatkan program tersebut dengan cara yang lebih baik ada beberapa jenis dari program evaluation yang pertama adalah assessment of the need for the program meneliti apakah program-program program itu sesuatu yang betul-betul dibutuhkan oleh satu komunitas yang ditargetkan atau itu hanya untuk mengenerate proyek saja kalau memang program itu dibuat merupakan hasil dari refleksi keinginan dari targeted community-nya maka itu bisa dinilai baik ya dan sebaliknya kemudian yang kedua adalah assessment of program design and logic teori menilai asumsi logis teori yang secara implicit dikemukakan dalam program design jadi melihat frame yang dibuat dalam program itu masuk akal atau tidak misalnya satu program didanai uang satu triliun untuk mengatasi satu persoalan kita bisa melihat dari runtutan design dari program itu masuk akal atau asal-asalan saja yang ketiga adalah assessment of implementation menilai bagaimana program dilaksanakan apakah sesuai dengan rencana apakah proses yang terjadi memaksimalkan hasil atau pengaruh yang mungkin dicapai atau tidak ya jadi melihat bagaimana pelaksanaan dari program itu sesuai dengan rencana atau tidak apakah juga ada upaya-upaya yang memungkinkan ada maksimalisasi terhadap pencapaian tujuan kemudian yang keempat adalah assessment of the program outcomes or impact menilai hasil hasil satu program yang sesungguhnya bukan sekedar kuantitatif tapi juga efek yang lebih luas kepada masyarakat dia tidak melihat bagaimana program itu disusun berapa anggaranya tetapi melihat misalnya angka kemiskinan sekarang katakanlah 7% dengan adanya program itu apakah bisa diturunkan menjadi 5% atau 4% dan seterusnya jadi dilihat dari outcomes dari atau efek dari kegiatan tersebut atau program tersebut dan yang kelima adalah assessment of the program's cost and efficiency menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program tersebut dilihat dari sudut pandang anggaran ya apakah uang yang dipakai itu tidak boros ya cukup rasional atau tidak dan seterusnya kemudian analisis yang ketiga untuk melilai kinerja birokrasi itu adalah performance measurement yaitu adalah proses dimana organisasi menetapkan parameter dimana program investasi dan pelayanan mencapai hasil yang diinginkan atau tidak ya jadi tidak melihat hanya sekedar program tapi secara overall keseluruhan dari kinerja organisasi dengan biasanya menciptakan indikator kinerja kunci atau IKK ya jadi untuk melihat bagaimana institusi itu bekerja dibuat satu indikator kinerja kunci dengan hitungan-hitungan kuantitatif dan kualitatif alat ini biasanya dipakai untuk mengendalikan mengarahkan dan mengukur kinerja organisasi dalam mencapai target sasaran dan tujuan di dalam unit analisis ini birokrasi perlu membuat perencanaan strategis atau rensa menentukan jenis produk apa yang akan dibuat atau dilakukan mengapa produk atau kegiatan atau proyek program itu yang harus ditawarkan untuk apa untuk siapa produk layanan itu dibuat apa input yang diperlukan bagaimana keluarannya bagaimana produk itu berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi dan seterusnya dan secara praktis proses pengukuran kinerja sering membutuhkan penggunaan data kuantitatif atau bukti statistik untuk menentukan kemajuan menuju tujuan organisasi yang ditetapkan ya jadi setiap organisasi memiliki satu indikator kinerja misalnya kalau di universitas ya berapa jumlah publikasi berapa jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan secara cepat berapa jumlah citation citasi berapa jumlah guru besar itu setiap tahun itu ada target-target yang ditetapkan lalu diukur prosentase pencapaian targetnya kalau diatas 90% ya kinerjanya dipandang baik selanjutnya adalah cost effectiveness analysis untuk melihat kinerja baik buruknya birokrasi serta pejabat dan pegawainya itu bisa juga dilihat dari sisi cost effectiveness analysis yaitu bentuk analisis ekonomi yang membandingkan biaya relatif dan hasil dari satu tindakan semakin banyak hasil bisa dihasilkan dari semakin sedikit anggaran itu semakin berhasil ya si alat ini dipakai untuk mengukur apakah program dan proses produksi dari satu institusi birokrasi telah memenuhi rasionalitas anggaran biasanya dalam konteks ini ada yang namanya SBU atau standar biaya umum dibuat sebagai patokan efektivitas dari penentuan dan pelaksanaan penggunaan anggaran di satu institusi sehingga ada standar biaya umum ini yang disebut sebagai average cost ya atau constant cost dari biaya umum dan kemudian gap antara realisasi anggaran penggunaan anggaran yang ada itu bisa dinilai apakah positif atau negatif semakin positif artinya sesuai lebih sesuai dengan standar biaya umum itu semakin baik dan bisa melihat apakah ada markup atau tidak dalam satu kegiatan atau anggaran kemudian yang terakhir adalah cost benefit analysis atau CBA yaitu alat analisis untuk menentukan pilihan terhadap alternatif rencana program yang dilakukan oleh birokrasi yang bisa dipakai untuk menilai suatu kasus program proyek sehingga dapat dibakai pula untuk menentukan skala prioritas yang tepat dengan anggaran yang terbatas pada satu sisi dan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan pada sisi lain maka institusi birokrasi itu harus dapat menghitung kegiatan apa yang memiliki benefit paling maksimal dengan biaya paling minimal atau paling tidak yang terjangkau oleh anggaran yang tersedia itu diperlukan analisis cost-benefit di dalam konteks ini harus ada jawaban-jawaban yang penting jawaban-jawaban terhadap beberapa pertanyaan penting untuk menentukan bagaimana ketepatan dari birokrasi itu menentukan prioritas kegiatan yang pertama misalnya adalah are we doing the right thing are the result we see due to our intervention apakah kita mengejarkan sesuatu yang benar dengan melihat apakah hasil yang kita lihat itu sesuai dengan intervensi atau kebijakan kita artinya kegiatan kebijakan yang kita lakukan itu memiliki impact tidak terhadap masyarakat apakah masyarakat menjadi semakin sejahtera misalnya semakin produktif semakin bahagia atau tidak dalam hidup semakin lancar usahanya semakin lancar perjalanannya dan seterusnya yang kedua what would have happen in the absence of our intervention apakah kehadiran kita itu betul-betul sangat dibutuhkan ya semakin dibutuhkan maka semakin tinggi nilainya are we doing it right apakah mengerjakannya itu juga dengan cara yang tepat can we do things more effectively and efficiently what are the constraints to efficient production apakah dalam pelaksanaan pelaksanaan tugas yang dilakukan itu cukup efektif dan efisien lalu apakah bisa mengatasi constraint efficiency production dan juga focus outcomes and impact jadi melihat bagaimana outcomes dan impactnya ya hasil dari kinerja dan impactnya what is effect of specific program on specific outcomes ya harus betul-betul dipastikan bahwa ada benefit yang signifikan dari kegiatan program yang dijalankan ya how much better of our beneficiaries because of the intervention apakah tadi kehadiran kinerja proyek kegiatan program yang dilakukan betul-betul itu bisa dirasakan oleh para penerimanya how would outcomes differ under alternative program design apakah mungkin hasilnya akan berbeda kalau design programnya itu berbeda jadi kalau misalnya kita men-target turunnya angka pengangguran sekian persen apakah harus dengan cara seperti itu apakah bisa dengan design program yang lain does the program effect different people differently apakah program tersebut memiliki implikasi yang berbeda terhadap orang yang berbeda atau memiliki implikasi-implikasi yang sama ini perlu juga untuk dijawab di dalam melakukan implementasi analisis ini nah itu secara umum bagaimana ciri dan perspektif yang ada di dalam peranan dan tugas birokrasi yang berbeda dengan organisasi swasta dan menyebabkan kita semua yang meneliti dan atau juga aktif atau menghendal birokrasi itu bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut sampai bertemu di lain waktu mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati